Halo om bro ya jumpa lagi di channel saya kita masih di seri apa ini ya seri sasis kit d1rc yang dua speed nah jadi kalau om bro kemarin ada ikutin episode sebelumnya ya nih yang di atas ini nah disitu saya katakan saya akan merakit sasis kit ini menjadi satu full kit ya cuma plannya berubah nih om bro karena ada satu alasan nah kita dapat satu kit donor nih Om jadi ini adalah kitnya klien saya sekarang kita pakai klien bukan customer lagi ya jadi yang kit klien saya ini dia pengen mengkonversikan gearbox d1rc2 speed ini untuk dipasang ke sasis kit yang ini setelah ini akan saya kerjakan semua akan saya bongkar dan akan saya konversikan gearbox d1rc itu speed ini oke om bro nah om bro jadi proses pertama yang mesti kita lakukan itu adalah mempretelin semua kit ini kalau urusan mempretelin saya jagonya mempertelin semua kit ya ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati modelnya seperti C gini ya untuk di transfer casenya di satu RC itu dia flat jadi bakalan mentok ke sini tapi nanti kita coba ke kita coba pasang ke stasis ini kita lihat apa saja yang perlu dikerjain oke oke umro jadi yang gearbox di satu RC sudah berhasil kita lepas ya nah ini sesuai dengan kapal yang saya tepakan tidak bisa terpasang sempurna ya posisi stasis jadi miring karena bagian bawah ini mentok ke sini nah jadi ini satu-satunya cara bagian sini akan kita tandai ya kita tandai terus kita buang nah jadi pas tipe posisi stasis ini sudah saya tandai ya selanjutnya ini akan kita papas kanan kiri ya oke bro selesai ya nah jadi potongannya seperti ini oke ini sebelah sudah saya pasang nah jadinya seperti ini malah kelihatan rapi jadinya oke selamat menikmati ke sasisnya SCX10 atau SCX2 hanya kita perlu modif bagian sini kanan kiri sama ini nanti untuk lubang gearbox mountnya yang bagian belakang ini belum ada bawaan oke om bro nah jadi ini sudah posisi terpasang semuanya di sasis SCX10 nah disini gardan saya menggunakan gardannya aksial SCX2 tapi ini bukan produk kaya Xmude produk lain linknya pakai link metal SCX10 bawaan dari yang dikit kemarin ya selesai ya selesai ya berikutnya kita masuk ke instalasi shockbreaker dengan koppel oke nah jadi ini shockbreaker sudah diisi oleh koppel kita menggunakan koppel dari kit yang lama ya ini tuh shockbreaker ini saya pakai yang ukuran 90mm ya oke sudah terpasang semua supaya disini ada trouble dikit ya disini jarak kapanya terlalu mepet yang kemarin kita bahas itu yang di episode sebelumnya upper link itu terlalu mepet ke gearbox oke om bro ada sedikit perubahan rencana ya nah jadi disini kemarin saya bertapah lah di goa selama 3 tahun akhirnya ketemu nih solusinya nah jadi upper link ini saya bengkokkan kelihatannya itu gearboxnya nah jarak mainnya jadi banyak ya dibanding yang kemarin cuma mentoknya seperti ini karena apa nah itu koppel sudah mentok ke gearbox jadi memang maksimalnya dapat segini tapi ini udah oke banget dibanding yang pertama ya nah untuk travel sebelah gini itu shock udah sampai batas mentoknya jadi ini salah satu solusi terakhir yang saya gunakan selanjutnya akan kita pasang ban dan akan kita pasang bodi kita lihat ada kendala apa lagi di kit ini ya oke suspensi sudah bekerja jauh lebih bagus ya dibanding yang pertama selanjutnya akan kita pasang bodi nah ini bodi yang digunakan ini bukan produk kayak X ya kemarin itu karena pakai gearbox SCX10 jadi langkah harus dibolongin dan posisi untuk shock power belakang kita dibolongin kita coba pasang kendalanya dimana ini tidak duduk dengan sempurna ya magnet belum apa kendalanya ternyata di baterai baterai tray ya baterai tray-nya mentok ke sini kita coba lepas baterai kita lihat apakah masih mentok juga jadi kalau tanpa baterai tray itu bodi duduk dengan sempurna berikutnya akan saya pasang motor dan saya akan coba cari solusi untuk baterai tray-nya kita ambil pilihan mana yang paling efisien dan paling praktis paling TOP beda jarak servo ke motor juga sudah mentok jadi servo duluan mentok ke motor dibanding link mentok ke gearbox jadi ini sudah posisi paling maksimal boleh dikatakan link yang saya aplikasikan di sini berhasil karena link sama sekali tidak terganggu ke gearbox lagi dan servo duluan mentok ke motor dibanding link nampok ke gearbox di sini servo ada pakai spacer karena kalau tidak pakai spacer nanti ini yang bawa 10 gear itu mentok servo jadi servo kita geset ke depan sedikit selanjutnya selanjutnya pemasangan servo sped di sini pakai mini servo atau micro servo ini mau saya posisikan penamping penamping jadi ini posisi netral cuman ini belum begitu pas ini saya contoh coba coba dulu jadi di channel 4 epahnya di 100% baru bisa masuk gear posisi ke depan ini di sini settingan 35 35 sepertinya masuk cuma kurang maksimal ini kita masukkan sampai 100 ya overheat servo ternyata tidak bisa sampai 100% kita tunggu sampai dingin dulu baru kita coba lagi terakhir tewas servo satu nah jadi untuk sementara saya pakai ini mini servo tower pro jadi kita coba dulu ya ini di posisi netral 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 kita coba masuk kan kita kasih balik oke sukses ya oke selanjutnya kita pasang box disipar oke selesai nah jadi untuk penginstalasian gearbox ke sasisnya maksudnya penginstalan gearbox di 1 RC 2 speed ke sasis aksial atau kayak XCX10 seperti ini prosesnya jadi yang mesti dikerjain itu adalah ini yang yang pertama kali memapas sisi bawah sasis agar bisa dipasang transfer case nya yang kedua adalah memodifikasi upper link gardan depan agar tidak mentok ke gearbox sudah terpasang dengan sempurna ya om bro nah jadi kalau misalnya om bro berminat untuk memakai gearbox di 1 RC 2 speed ini ya itu salah satu tips dan triknya agar bisa terpasang di sasis kayak X atau axial XCX10 oke sampai sini saja om bro untuk mengetes kemampuan gearboxnya mungkin nanti akan kita tayangkan di video berikutnya di episode berikutnya jadi di episode kali ini hanya memberikan tips dan trik untuk memasang gearbox D1 RC yang 2 speed ke sasisnya KYX atau axial XCX10 oke om bro cukup sekian dan terima kasih ciao selamat selamat menikmati